Sebenarnya sih untuk inspirasi saya sebenarnya enggak tahu ya mas, saya itu cuma kerja itu ikhlas aja mas. Saya itu kerja dari pagi, cuma wis modal ikhlas, wis penting pesenan saya hari ini selesai gitu mas. Bisa membuat harga murah itu juga karena kita sebenarnya juga ambil untungnya enggak kecil mas. Jadi untung kecil cuma kita produksinya banyak. Untuk sehari kita bisa memproduksi sekitar 1.500 kotak sampai 2.000 kotak. Setelah saya tolak itu, sering itu juga kita dimaki-maki sering. Pernah itu dimaki-maki. Ini makanan bukan mainan. Sebenarnya enggak enak sih nolak itu perasaan di kitanya. Cuma gimana lagi kita tenaga sudah enggak kuat, masa kita harus kerja 24 jam. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, nama saya Imam Soekrawardi. Usaha saya Bakpia Hikmah, alamat Mojusari, Kauman Tulungagung. Sebenarnya ini awalnya cuma kesibukan untuk istri saja. Butuh kegiatan untuk sehari-harinya setelah menikah gitu ya. Jadi saya dulu awalnya peternak ikan gurame, pembesaran. Dan istri memulai dengan ilmu yang dia dapat dulu waktu membantu adiknya di rumah. Membuat usaha Bakpia. Jadi coba menerapkannya di Tulungagung gitu. Alhamdulillah ternyata berhasil. Awalnya kita juga karena iseng. Buatnya cuma dikit-dikit. Yang beli itu cuma keluarga, tetangga gitu. Alhamdulillah dengan rasa yang konsisten dan diterima sama semua orang. Jadi akhirnya usaha ini berkembang. Saya kira kalau kita punya usaha kan enak gitu. Tinggal nyuruh sana, nyuruh sini. Ternyata setelah buat PIA ini, waktu yang kita butuhkan ternyata lebih banyak. Jadi awal-awal kita mulai buat PIA dan sudah mulai berkembang itu, jam kerja kita itu justru malah lebih banyak. Jadi kita bangun dari jam 2, kita tidur jam 11 malam. Kayak benar-benar di luar ekspektasi kita gitu. Kita 6 bulan itu sudah mulai banyak orderan. Kita awal buat itu sekitar pertengahan 2017. Kita ambil karyawan itu sekitar tahun 2018 awal. Jadi 2018 awal itu kita ambil 2 orang kalau nggak salah. Waktu itu. Bantu untuk produksinya. Tapi untuk semuanya, karena kita masih semuanya manual. Jadi mungkin jam kerja kita lebih banyak itu. Karena semua saya kerjakan sendiri. Karena dulu kan kalau kita petani gurame, itu cuma kasih makan pagi dan siang. Sisanya kita bisa cuma bersihan samping kolam. Tapi kalau untuk PIA ini kan kita ngolah dari benar-benar ngolah kacang hijunya, ngolah kulitnya. Dan untuk proses kacang hijunya sendiri cukup lama untuk 1 kali masak itu. 2 jam untuk perendaman, 1 jam untuk masak, 1 jamnya lagi untuk mengolah. Jadi agak panjang prosesnya. Alhamdulillah untuk saat ini, yang bantu saya itu sudah 23 orang. Laki-lakinya ada 6. Sisanya ibu-ibu ini yang membantu saya. Memang banyak pesaing untuk Pak PIA sendiri di Tulung Agung. Sebenarnya awal-awalnya itu kita survei harga dulu. Yakin kita paling murah, tapi dengan kualitas yang sama, ukuran lebih besar, tapi tidak mengurangi rasa dan yang lain-lainnya. Jadi kita survei dulu, mungkin kalau rasa sama ya untuk Pak PIA, apalagi yang original kacang hijau itu. Cuma kita menangnya di ukuran lebih besar. Untuk saat ini isi 10 kita cuma Rp9.000 yang basah itu. Kalau varian lain coklat, beda Rp500 per kotaknya. Kita bisa buat harga semurah itu karena kita ambil semuanya dari pabrik, Mas. Dari bahan baku kacang hijau-nya kita ambil dari pabrik secara langsung. Jadi kita bisa menekan ongkos produksi kita. Bisa membuat harga murah itu juga karena kita sebenarnya juga ambil untungnya agak kecil, Mas. Jadi untung kecil, cuma kita produksinya banyak. Untuk sehari kita bisa memproduksi sekitar Rp1.500 kotak sampai Rp2.000 kotak. Untuk pesanan, karena kita kan sistemnya cuma pesanan saja. Kadang satu minggu sebelumnya itu sudah penuh kita. Kita sudah nolak-nolak gitu. Bukannya kita nggak mau ambil rezeki yang kita. Cuma kita tenaganya masih mentok di situ. Kita lokasinya juga, mungkin ini sebuah kendala buat saya ya. Jadi lokasi kita juga nggak terlalu luas gitu. Cuma kita juga sedang mengusahakan itu. Sebenarnya kita juga kalau menolak itu sebenarnya juga nggak enak, Mas. Ada perasaan nggak enak gitu. Tapi gimana lagi? Daripada kita itu nanti akhirnya mengurangi kualitas kita. Kalau keburu-buru kan beda. Jadi lebih baik kita tolak untuk kedepannya biar orang yang mau pesan itu biar 10 hari atau 1 minggu, 2 minggu sebelumnya biar pesan gitu. Banyak sekali Mas kalau komentar-komentar setelah saya tolak itu. Sering itu juga kita dimaki-maki sering. Pernah itu dimaki-maki. Ini makanan, bukan mainan. Sebenarnya nggak enak sih nolak itu. Perasaan di kitanya cuma gimana lagi kita udah tenaga, udah nggak kuat. Masa kita harus kerja 24 jam. Tidurnya gimana gitu. Keuntungan kita banyak pun. Kalau kita nggak bisa menikmati juga nggak enak jadinya, Mas. Kalau untuk awal, modal awal kita itu cuma Rp150.000 dulu waktu awal kita buat gitu. Jadi usaha Rp150.000? Jadi usaha, Mas. Rp150.000 itu buat beli kacang hijau 3 kilo, buat beli tepung 10 kilo, sama buat beli minyak. Awal mula kita buat pia pun juga harganya bukan Rp9.000. Awal buat pia itu harganya Rp8.000. Jadi kita udah naik dua kali. Kenaikan pertama Rp500.000 jadi Rp8.500.000. Habis itu naik lagi Rp500.000 jadi Rp9.000. Sebenarnya kalau resep istri dulu sebenarnya diajarin sama adik. Dan adik dulu kerja di Pasuruan, Mas. Bukan di Jogja malah. Orang-orang malah nanya, Mbak Pia tapi kok di Pasuruan gitu. Cuma adik dulu kerja di Pasuruan. Bukan mencuri resep ya kalau dibilang. Dia kerja, dia cuma lihat, dia aplikasikan di rumah. Iseng-iseng gitu juga. Tapi cuma dia bisanya buat Mbak Pia kering. Awal-awal itu. Awal-awal buat Mbak Pia kering itu prosesnya 3 tahun, Mas. Adik saya itu 3 tahun itu merintis usaha dengan cuma dikerjakan sendiri dulu sama ibunya. Kalau Mbak Pia kering kan agak keras, agak gurih gitu. Orang banyak nggak suka. Cuma awal-awal 2016 itu adik sudah bisa buat Mbak Pia basah. Akhirnya itu mulai naiknya Pia hikmah sendiri pun di situ. Dari basah itu orang banyak yang suka karena basah cenderung manis, teksturnya juga lembut. Jadi orang banyak yang suka gitu. Kalau untuk strategi penjualan, kita lumayan unik, Mas. Uniknya itu kita cuma dari mulut ke mulut, Mas. Jadi kita kemasannya itu kita kasih nomor telepon, dan segmen kita pun juga beda, Mas. Kalau Mbak Pia sendiri kan biasanya untuk Mbak Pia itu identik dengan khas oleh-oleh Jogja gitu ya. Tapi kita itu ambil segmen yang lain, Mas. Kita untuk hajatan, Mas. Hajatan, orang selamatan. Kalau di Jawa Timur sendiri kayak kan unik ya, Mas. Banyak budaya-budaya yang kalau orang meninggal itu ada 7 harian, 40 harian gitu. Awalnya di situ, Mas. Jadi untuk acara 40 harian, 7 harian, 100-an atau mendak gitu. Jadi market kita di situ. Kalau omset untuk hari ini itu sekitar 10-12 jutaan sehari. Sebenarnya perasaan kalau usaha sudah berjalan gini itu sebenarnya kayak kalau kita mau puas ya Alhamdulillah puas gitu. Kita bisa menghandle banyak orang, kita bisa membantu orang-orang sekitar untuk bisa ikut kerja gitu. Tapi sepertinya dengan kondisi sekarang ini, dengan lokasi kita yang masih terbatas itu sebenarnya ya kita sementara seperti ini dulu. Sambil kita pikirkan dulu, sebenarnya ada rencana sih, Mas. Pengennya juga kita punya tempat yang agak luas gitu. Biar nggak nolak-nolak lagi lah istilahnya. Kasian juga kalau yang ditolak. Kadang itu orang itu udah bilang, Wah, wis tak jaga nih. Tak ngen-ngen ketsui loh. Ini kok aku ditolak gimana ini. Sebenarnya juga nggak enak ya, Mas. Nolak-nolak gitu. Sebenarnya kalau puasnya itu, Belum puas, Mas. Sering dimarahi orang itu loh nggak enaknya. Sebenarnya sih, untuk inspirasi saya sebenarnya nggak tahu ya, Mas. Saya itu cuma kerja itu ikhlas aja, Mas. Saya itu kerja dari pagi. Cuma wis modal ikhlas, wis penting pesenan saya hari ini selesai gitu, Mas. Dengan baik diterima. Yang pesen itu seneng, bisa tepat waktu gitu. Itu udah sepenang banget, Mas. Perasaan itu bisa seneng. Kalau orang itu juga seneng gitu. Kalau dibilang capek ya capek sih, Mas. Tapi dengan seneng itu tadi, kita malah jadi nggak capek, Mas. Seneng kalau orang itu menerima. Ada rasa seneng. Oh, dari daerah sini ada yang pesen lagi. Daerah sini ada pesen lagi. Dengan dari satu orang bisa sana pesen, pesen, pesen. Kita itu jadi seneng, Mas. Jadi tetap kita bisa tetap ada kerjaan buat orang-orang gitu. Seneng gitu, Mas. Kalau untuk mengelola 23 karyawan itu agak-agak gimana ya. Kalau orang banyak, biasa kan seperti itu. Ada aja masalahnya itu ada gitu. Cuma kita percaya sama mereka, kita baik sama mereka, kita bisa memanusiakan mereka gitu. Waktunya istirahat juga istirahat. Kerjanya juga nggak terlalu kita forsir gitu. Biasanya setiap tahun itu kita adakan liburan bareng gitu. Jadi kita makan bareng juga setiap tahun. Minimal satu kali sekali lah. Itu setiap tahun kita ajak untuk liburan. Sebenarnya kadang juga kasihan, Mas. Sama mereka itu harus karena pesenan terlalu overload lah istilahnya itu. Sampai kadang harus lembur setiap hari itu. Sebenarnya juga kasihan, Mas. Dulu waktu muda itu kan kita pengalaman ya, Mas. Mencari senengnya itu kita habiskan dulu di waktu muda. Jadi untuk sekarang kita fokusnya di kerja gitu. Jadi waktu muda itu bener-bener kita bisa tahu mana aja gitu. Kita kemana aja sesuka kita gitu. Jadi dengan komunitas itu kita bisa ketemu banyak orang. Kita sharing. Kalau untuk motor CB sendiri juga kita bisa sharing tentang motor. Meskipun saya juga basicnya nggak pernah tahu motor juga ya. Tapi seneng aja gitu kita sharing masalah-masalah motor gitu. Jadi kita bisa dapat ilmu dari teman-teman kita. Respon keluarga dulu emang keluarga sangat membantu, Mas ya. Dulu itu awal-awal itu untuk ovennya sendiri itu saya pinjaman, Mas. Oven kecil itu di atas kompor itu awal-awal kita buat. Waktu kita modal 150 itu kita ovennya masih kecil, Mas. Tapi Alhamdulillah sekarang ovennya udah besar semua. Dulu itu waktu masih awal-awal kita usaha itu kita kan namanya juga pengantin baru, Mas ya. Semua masih bener-bener belum di rumah itu kan. Kalau saya dulu kan sama istri itu maunya mandiri, Mas ya. Dulu itu masih nempati di rumahnya nenek gitu. Awal usaha itu. Jadi oven itu dipinjamin sama ibu. Kalau kompor saya Alhamdulillah sudah punya sendiri kompor kecil itu. Untuk adonan itu kita manual, sampai sekitar 6 bulan itu kita manual. Jeluh adonan kacang hijau itu manual, pakai wajan gitu, bener-bener semuanya manual. Saya bener-bener dari bawah gitu memulai usaha ini. Sekitar 6 bulan setelah itu kita udah merasa nggak kuat untuk ngadoni manualnya udah nggak kuat. Akhirnya istri itu punya tabungan, kita buat beli mesin yang besar, mesin adonan itu. Meskipun agak menguras kantong, Alhamdulillah sekarang udah balik modal. Saat menjalankan usaha ini momen paling saya ingat itu waktu Covid, Mas. Mungkin don ya. Kan sistem untuk usaha saya kan cuma pesanan, Mas ya. Apalagi pas waktu itu kita pas naik-naiknya, Mas, pesanan itu. Sebelum Covid itu kita produksi itu mentok masih sekitar seribu kotaan, Mas. Jumlah karyawan mungkin sekitar 15 atau 14 orang. Karena kita cuma pesanan acara aja, waktu Covid itu kan acara udah tidak diperbolehkan. Sedangkan uang DP itu sudah masuk semua, Mas. Jadi kita pesanan dibatalkan semuanya, DP kita harus mengembalikan semuanya, dan kita juga pengurangan karyawan juga, Mas. Jadi waktu awal-awal sebenarnya kita masih sistem rolling gitu, Mas. Tapi untuk sampai 1 bulan itu kita udah nggak kuat, Mas. Jadi kita ada pengurangan karyawan sekitar separohnya, Mas. Dan alhamdulillah juga, Covid itu juga ternyata berkah buat kita juga. Pas Covid itu kita itu nggak bisa kemana-mana, Mas. Sedangkan acara itu juga nggak boleh rame-rame gitu, Mas. Orang itu carinya yang simple-simple, Mas. Akhirnya pesan ke kita. Jadi 6 bulan setelah Covid itu kita karyawan yang kemarin itu kita kurangi itu balik lagi. Alhamdulillah bisa sampai saat ini, Mas. Sebenarnya saya itu lulusan pondok, Mas. Jadi setelah SD itu saya udah dipondokkan sama orang tua. Maus Pati Magetan itu selama 3 tahun SMP. SMA itu saya di Nganju. Mondok juga. Sempat kuliah itu cuma bertahan 1 tahun, Mas. Habis itu saya memutuskan untuk nggak kuliah lagi, Mas. Kuliah itu kan kita menimba ilmu, Mas. Ternyata di dunia kuliah itu nggak seperti itu, nggak seperti yang saya bayangkan gitu, Mas. Saya berpikir nanti kalau saya kuliah ujung-ujungnya juga kerja, Mas. Jadi saya lebih memilih pulang untuk kerja. Saya sama istri itu punya cita-cita. Kalau kita nanti udah nggak di PIA lagi, kita maunya kepeternakan, Mas. Mau menenangkan diri. Kalau kayak kerja di Mbak PIA ini, kita kan bener-bener menguras pikiran, tenaga, pikiran, gitu. Meskipun kita senang ya, kita bisa melihat orang senang dengan apa yang kita berikan, gitu. Tapi pengennya kita itu nanti kalau sudah tua, gitu, peternakan, Mas. Kalau kamu nanti ngerantau pun, saya juga harus ikut, gitu. Jadi saya fokus di satu usaha ini aja, gitu. Kalau usaha itu penting kita ikhlas, menjalannya dengan senang, gitu. Semuanya akan enak, Mas. Sama satu lagi kalau pesen saya, kalau orang mau usaha itu harus tahu mana kebutuhannya dulu, Mas. Jadi waktu saya awal-awal usaha itu bener-bener kebutuhan di atas keinginan, Mas. Saya Kimam Sukrawardi dari Mbak PIA Hikmah Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.